Intro Assalamualaikum pemirsa Selamat datang di akhir zaman Di zaman informasi ini Wajar memang Kalau kita kesulitan mencari kebenaran Semoga kita tetap istiqomah Mencari kebenaran di dunia maya ya Banyak yang salah menafsirkan Tentang arti matahari terbit dari barat Sebagai salah satu tanda Bahwa kita sedang di akhir zaman Nah pada video kali ini Kami akan menjelaskan makna hadis tersebut Berdasarkan pendapat Syekh Imran Hussein Intro Hadis ini tidak bisa kita tafsirkan secara literal Sebab ini adalah bahasa kiasan Syekh Imran Hussein meyakini Bahwa matahari terbit dari barat Maksudnya bahwa di akhir zaman Semua orang di dunia ini Mengikuti peradaban dari barat Gaya hidup yang ngetrend adalah gaya barat Semua negara di dunia ini Mengalami westernisasi Kebanyakan kita hanya ikut-ikutan Perkembangan zaman Tanpa memperhatikan bahaya dari westernisasi Intro Orang yang dulunya menganut sistem kerajaan Keagamaan Sekarang memilih sistem republik sekuler Yang memisahkan antara agama dengan negara Perekonomian yang berbasis riba Semakin menambah jumlah negara miskin di dunia Yakjus dan Makjus telah berhasil membuat manusia cinta dunia dan takut mati Lalu bagaimana dengan teori sains yang membenarkan matahari akan terbit dari barat Para ilmuwan barat mengatakan Bahwa kecepatan rotasi bumi semakin melambat Penurunan secara bertahap Kecepatan rotasi bumi pada porosnya Disebabkan gesekan pasang dan surut Serta bertiupnya angin dari arah yang berlawanan dengan rotasi Proses ini diakini akan memaksa bumi berputar Pada arah yang berlawanan dari timur ke barat Sheikh Imran Hussein meyakini Bahwa matahari tidak mungkin terbit dari barat Sebab banyak ayat Al-Quran yang mengatakan Bahwa matahari terbitnya dari timur Sedangkan dalam surah Ar-Rum Allah telah juga menjamin Bahwa Allah tidak akan mengubah sunnatullah ciptaannya Nah jika Al-Quran bertentangan dengan hadis Maka tentu kita harus lebih memilih berpedoman dengan Al-Quran Mana yang lebih kalian percaya? Al-Quran? Atau peneliti dari barat? Terima kasih telah menonton!